Seorang mahasiswa sob jagoan terkena batunya. Di depan sejumlah cewek di kampus, dia berteriak seperti mencari seseorang. Saat ditegur mahasiswi, tingkahnya semakin menjadi-jadi. Tanpa disangka-sangka, mahasiswa itu menendang pintu kelas. Tampak dalam video yang direkam mahasiswi yang duduk di depannya, kondisi mahasiswa terlihat biasa saja. Belakangan diketahui, kakinya mengalami luka sangat parah. Pintu kaca yang ditendangnya pecah, hingga melukai kakinya. Peristiwa itu, terekam dalam sebuah video yang memperlihatkan aksi premanisme seorang mahasiswa. Dia menendang pintu hingga rusak beredar viral di media sosial. Peristiwa terjadi di Universitas Muhammadiyah, Unismu, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu, tanggal 5 Juni tahun 2024. Salah satu videonya dibagikan oleh akun Instagram at Makassar garis bawah info. Aksi premanisme oknum mahasiswa di Unismu mencari junior dan merusak fasilitas kampus, tertulis dalam video. Dalam video yang dibagikan, awalnya terdengar suara hentaman keras dari tendangan pintu yang membuat perekam video terkejut. Ih kak, astagfirullah, ucap perekam video. Kemudian, datang seorang mahasiswa berkaus hitam dan memakai topi. Dengan garang, dia menendang pintu salah satu ruangan kelas dengan keras sebanyak dua kali. Perekam video itu pun berusaha mengingatkan mahasiswa itu. Kak nanti merusak kak, katanya. Diketahui, mahasiswa-mahasiswa tersebut berasal dari Fakultas Teknik Unismu Makassar. Hingga artikel ini ditulis, Jumat, tanggal 7 Juni tahun 2024, video tersebut telah dilihat sebanyak satu juta kali. Dilansir dari Kompas.com, Kabak Humas Unismu Makassar Hadi Syaputra membenarkan perihal aksi premanisme dalam kampus tersebut. Perusakan terjadi insiden perusakan fasilitas kampus oleh seorang oknum mahasiswa, didampingi tiga oknum mahasiswa lainnya, kata Hadi, Jumat. Hadi mengatakan, oknum mahasiswa yang merusak fasilitas kampus itu mengalami luka robek pada kakinya usai menendang pintu kaca ruang kelas. Setelah melakukan pengerusakan, ternyata kaki pelaku mengalami cedera, dan dibawa ke rumah sakit, RS, atas inisiatif sendiri, tuturnya. Dari hasil pemeriksaan, kata Hadi, oknum mahasiswa itu mengalami luka yang cukup serius. Setelah diperiksa, pelaku mengalami luka robek serius di bawah mata kaki akibat aksi tendangan kaca yang dilakukan, ungkapnya. Beberapa urat kakinya putus, sehingga membutuhkan tindakan medis lebih lanjut, tambahnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!